Tangan kita kotor, mulut kita kotor Lalu gimana Ustadz bahagiakan santri.com ini Ustadz Kita cuma satu niatnya yang saya selalu sampaikan sama abang-abang kakak-kakak Kita cari muka sama Allah Mungkin kita di Pontianak yang dibahagiakan yang di Bogor Kita di Pontianak yang dibahagiakan di Samarinda Nggak tahu anak-anak Samarinda itu siapa yang transfer, siapa yang kirim duet Tapi Allah dan Malaikat kira-kira salah catat nggak? Mungkin salah catat Itulah kita teman-teman cari muka di hadapan Allah Begitu caranya Saya pun tahu diri teman-teman Ahib saya banyak Dosa saya banyak Kekurangan saya banyak Saya yang paling tahu dosa dan maksiat saya Kalau ditimbang-timbang Masya Allah Maka saya bilang sama kawan-kawan kan Antum turun ke lapangan Campur sama mereka Datangnya mereka Makan sama-sama juga Lihat Ketawa sama-sama Ngobrol-ngobrol sudah berapa jus sayang Ada yang lebih mahal dari uang yang antum kasih Apa? Perhatian Peluk-peluk kita tepuk-tepuk punah Tidaknya lalu bilang Sayang semangat ya Udah berapa jus dah nih? Sekian jus ustaz Oh nggak apa-apa Baru satu jus ustaz Oh udah hebat satu jus Semangat ya Mudah-mudahan bisa selesai ya 30 jus ya Insya Allah Jadi orang alim Besakan hatinya Itu lebih dari cukup Antum-tum nggak Nggak semuanya anak-anak itu masuk pesantren Karena masuk pesantren Mohon maaf ya Dibuang sama pamannya Dibuang sama keluarganya Mamaknya Kerja di luar negeri Nggak balik-balik Dia dimasukkan pesantren Dibuang Begitu dia dapat kasih sayang Itu akan dia ingat seumur hidupnya Dan bisa jadi Satu kasih sayang yang Kita ucapkan atau keluar dari mulut kita itu Itu yang bikin Allah turunkan rahmat untuk hidup kita semua Sampai padang masyarakat Allah bela kita Kau pernah bahagiakan satu orang anak Kata Allah Kata-katamu Buat dia bahagia Sampai akhirnya Dia tunduk dan patuh sama aku Kau ku selamatkan Kita nggak pernah tahu Amalan mana yang bikin kita Masuk surga Amalan mana yang datangkan rahmat Allah Hati-hati mana yang pernah kita bahagiakan Ngapasih Ustadz SMK Tiap hari tiap subuh Saya nggak tahu episode mana yang diterima Allah Tapi tiap pagi saya niatkan Ya Allah Saya tahu orang-orang di Indonesia lagi punya masalah Saya tahu mereka-merekanya lagi susah bayar kontraan Mau bayar uang sekolah anak Tak ada duit Aku tak bisa mau nyumbang semuanya Aku nggak bisa ngasih duit macam orang-orang tiap hari Sekian juta, sekian hari, sekian juta Bagi-bagi lewat Instagram Bagi-bagi lewat DM Bagi-bagi lewat apa Belum bisa nih ruang malahan-mulahan orang-orang hebat tuh Paling nggak aku tiap pagi Ngasih semangat Ngasih ayat Qur'an Ngasih tahu sama mereka Ini loh ayat Qur'annya Jangan sedih abang kakak Allah sama-sama kita Dan abang kakak yang bayar Dengan maksi Allah Demi Allah kita Nggak pernah tahu Nggak pernah tahu Amalan mana yang diterima Allah Inilah Episode cari muka kita sama Allah Nggak selamanya harus pakai kamera Abang kakak Nggak selamanya harus di Posting Ada yang memilih untuk diam-diam Ahlan masalah Ada karena di lembaga filantropi Harus dilaporkan Wajib untuk melaporkan Supaya nggak ada kecurigaan Tapi amalan rahasia Apa? Amalan rahasia Harus antum perbanyak juga Silent-silent Guru saya pesan Kalau pengen betul-betul dapat Usnal Khotimah Kata beliau Perbanyak amalan rahasia Saya tanya Definisi amalan rahasia itu gimana? Guru Beliau bilang Amalan itu hanya diketahui nanti Ketika kau sudah meninggal dunia Ketika kau sudah meninggal dunia Ketika kau sudah meninggal dunia Ketika kau sudah meninggal dunia